Kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0, kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang si rekap, dia bilang si rekap itu alat curang. Kita udah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan si rekap, tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang. Jadi patah sudah satu bagian dari surat permohonan, yaitu tentang si rekap 20-0. Sekarang tambah lagi 10-0 hari ini, jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Otman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu Hakim Yang Mulia Arief berbahas cincin saya langsung viral di mana-mana, tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengecara dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengecara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum, kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, Jokowi termasuk mengenai Bansos dan PJ, juga menyalahkan menteri dalam negeri, tapi Jokowi dan menteri dalam negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti bahkan mak konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga mendegri. Tidak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu bahasa Bataknya, bahasa Belanda, need on fan click, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0, ditambah lagi 5-0 lagi, jadi 35-0, Aceh 24 kepala daerah 23 PJ kalah, ternyata kalah, 0-2. Di Jakarta, hampir berimbang, kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 0-1 dan 0-2. Jadi sekali lagi hari ini, 35-0, nanti kalau nanti sore mengenai Bansos mungkin akan kena 50-0. Itulah. Dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi Jaksa Agung. Jaksa Agung.